Kita akan menuju kembali ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari LPSK akan menyampaikan pernyataan kepada media. Dan itu LPSK berharap, Jaksa Menurut Tumuh memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang Pernusiasi dan Korban, Undang-Undang No. 3.1.2014 itu sudah ada beberapa ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada Jaksis Kooperator atau saksi pelaku yang berjasama. Satu yaitu dia bisa dipidana percobaan, kedua dia dapat pidana yang khusus, ketiga atau dia dipidana yang paling ringan diantara para pelaku. Saya pikir sebaiknya Jaksa dan Hakim tidak ada keraguan untuk mempidana diantara pidana tiga tadi karena hal ini penting bukan hanya untuk pengukaman perkara ini tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya agar pelaku-pelaku lainnya dan pidana yang lain itu punya motivasi untuk bekerjasama, untuk mengungkap perkara. Jadi pentingnya putusan ini bukan hanya untuk berada, bukan hanya untuk pengukaman kekasih penggunaan Joshua tetapi juga untuk pelajaran dan juga motivasi, stimulus buat melakukan pidana lainnya berjasama dengan aparat penghukum. Pak, prediksi Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi, pidana khusus, percobaan, ringan. Prediksi Bapak berapa tuntutan tertinggi untuk Richard ini dari Jaksa JPM? Atau bisa bebas Pak? Ya, tapi tidak dalam posisi untuk memperlisi sepenuhnya ada kewenangan di Jaksa untuk menyampaikan pertunutan ada kewenangan di Hakim untuk menyampaikan putusan ya jadi kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan masing-masing instansi lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang hanya tadi kami sampaikan bahwa penghargaan kepada justis kolaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang gitu jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan itu suatu hal yang bukan berbihan tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang salah satu rewardnya dari seorang justis kolaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan gitu yang lain apa yang tadi saya sebutkan ada pidana yang bersarat khusus yang lain lagi apa kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan diantara para pelaku jadi tiga hal yang saya sebutkan itu bukan disampaikan bukan ucapan LPSK tetapi ucapan undang-undang undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justis kolaborator Pak dari aturan itu Pak secara spesifik untuk khusus kemudian percobaan dan ringan itu berapa tahun Pak dari aturannya? tidak ada, tidak ada sesuai dari arah putusan itu kan tinggal dimaknai oleh Jaksa Penelit Umum dan oleh Hakim memaknai apa dari ketiga pilihan alternatif pemidanaan itu mana yang akan diputuskan oleh Hakim makanya kata saya sebaiknya tidak ada keraguan baik di Jaksa Penelit Umum maupun dari Hakim untuk mengikuti ketentuan perundang undangan Tentu, kami melakukan monitoring kami melakukan dari sejak awal kami melakukan pendalaman dari keterangan ini dan kami bukan hanya berdasarkan informasi dari Richard dari penjual keterangan dari yang lainnya sepanjang yang kami dalami dari keterangan yang kami seduhim pun keterangan Richard masih bersesuaian jadi konsistensi keterangan Richard masih terjaga apabila ada yang mengatakan bahwa keterangan Richard ini berdiri sendiri sepenuhnya itu tidak benar tapi kalaupun itu dianggap benar itu menunjukkan bagaimana pentingnya peran Jaksa Penelit Umum karena pentingnya peran seorang saksi pelaku ini sama Jaksa Penelit Umum itu adalah mengungkap perkara yang sulit pembuktiannya jadi karena sulit pembuktiannya itulah peran pentingnya dari seorang Jaksa Penelit Umum untuk mengungkap perkara itu ada limit tidak Pak? ini kan sudah masuk dalam tahap persidangan akhir menuju FONIS untuk perlindungan atau hak perlindungan untuk Richard Eliezer sendiri apakah ada batasnya sampai kapan atau bagaimana Pak? ya dalam praktek perlindungan di LPSK perlindungan itu tidak linier dengan proses hukum jadi sekalipun proses hukum yang sudah inkrah sekalipun proses hukum yang sudah inkrah tetapi kebutuhan perlindungan yang masih ada maka hal itu masih bisa dimungkinkan untuk diberikan perlindungan sehingga LPSK itu pernah memberikan perlindungan pada seseorang perlindungan itu selama 9 tahun karena proses hukumnya juga mungkin ada berlapis-lapis ada pelaku-pelaku baru lainnya yang kemudian baru di